Dalam Haber Marunting kali ini kita awali dengan informasi Guna menyampaikan surat perlindungan hukum Sejumlah pengurus dan kader Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kabupaten Sukamara Mendatangi kantor pengadilan negeri kelas 1B Pangkalan Bun Sejumlah pengurus dan kader Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah Mendatangi kantor pengadilan negeri kelas 1B Pangkalan Bun Tujuan dari DPC Demokrat Kabupaten Kota Waringin Barat dan juga Kabupaten Sukamara ini Untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum Mahkamah Agung atas perlawanan hukum Kubu Muldoko Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk menjaga kedaulatan dan kehormatan partai Sebab Ketua Umum DPP Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono Sesuai dengan kemenangan di pengadilan tata usaha negeri Rahmat Soni selaku sekretaris DPC Partai Demokrat Mengatakan bahwa penyerahan surat permohonan perlindungan hukum hari ini serentak dilaksanakan Oleh seluruh DPC sekalimantan tengah di pengadilan negeri masing-masing daerah Penyerahan surat perlindungan hukum ke pengadilan ini sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat Penyerahan surat ini sebagai perlindungan Partai Demokrat dan perlawanan terhadap sikap Muldoko Kita nanti IPC Partai Demokrat Kota Amerika telah mengerahkan dan Alhamdulillah diterima oleh Kepala Pak Pemas Pak Pemas Pemirahan Pemiliki Pak Langgun dan sekretaris pengadilan Pak Langgun Dan kita sudah serahkan surat itu kaitannya dengan upaya peninjauan kembali dari pihak KSP Muldoko dan kawan-kawannya yang akan mengambil Partai Demokrat, padahal Partai Demokrat ini sudah sah sesuai dengan kebentuan. Sudah dinyatakan bahwa Partai Demokrat yang sekarang ini adalah begok umumnya harus terbaik. Jadi ini yang diupayakan oleh pihak Muldoko dan kawan-kawannya untuk berhubung kembali Partai Demokrat ini. Sebagaimana diketahui bahwa perseteruan antara AHY dan Muldoko terjadi pasca adanya Kongres KLB di Deli Serdang 2021. Dalam rapat Kongres KLB itu, Muldoko didapuk sebagai ketua umum. Kendati sebelumnya Demokrat telah menggelar Kongres 2020 dan AHY didapuk menjadi ketua umum. Perseteruan berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri. Namun dalam gugatan yang ada, pihak pengadilan memenangkan AHY, sehingga akhirnya pihak Muldoko memilih untuk PK.